Cara memberikan watermark tanpa susah payah melakukan watermarknya berkali-kali, alias dibuat template-nya. Pertama, download dulu aplikasi yang namanya Snapseed. Setelah selesai ke-download, tinggal buka aja aplikasinya, pencet yang open di situ. Setelah terbuka, di pojok kiri atas itu ada tulisan open, itu untuk ngeluarin gambarnya. Kita open, gue pilih gambar yang gue foto bersama Hotman. Nah, jadi kita lihat itu di setting bagian kanan atas. Ini untuk memastikan bahwa kualitas image-nya tidak berkurang. Nah, kita pastikan 100% dan yang atas itu do not resizing atau tidak usah diubah. Sekarang kita mau masuk ke watermarknya, tapi setelah di-delete-lihat, ternyata gambarnya kayaknya ada yang salah. Nah, kita crop dulu supaya bagian hitamnya hilang. Sekarang pilih yang teks, kita akan siap-siap ngasih tulisan apa sih yang mau jadi watermarknya. Tulisannya bebas sesuai dengan yang kalian mau. Nah, kita atur isinya apa aja. Biasanya gue ngasih watermark itu nggak cuma satu di tengah-tengah, biasanya gue kasih tujuh, bawah tiga, atas tiga. Ya, tergantung sih. Kenapa bikin kayak gitu? Supaya sulit untuk di-replace. Orang juga udah males untuk nge-replace-nya. Kalau foto kita misalnya penting. Terus biasanya watermark itu gue pudarin supaya nggak mengganggu dari si gambar juga. Seperti itulah kurang lebih. Dan warna bisa disesuaikan mau warna hitam ataupun putih. Nah, terus kita bikin lagi, teks lagi. Biasanya kan watermark sama tulisannya. Di awal aja agak banyak, nanti ke depannya nggak usah begini lagi kok. Karena tulisannya sama, ya kita copy aja. Nanti selanjutnya tinggal kita paste deh. Biar gampang. Seperti biasa, kita kurangin dulu transparansinya supaya nggak ganggu dari gambar. Terus kita taruh di pojok-pojok biasanya, guys. Bagaimana jika kita udah bikin tulisannya tapi ternyata salah? Nah, ini secara benerinnya. Di pojok kanan atas, itu ada kayak kertas, di atasnya ada tanda panah. Kita pilih, terus kita pilih view edit. Sekarang kita pilih mana yang mau di edit. Kita pilih dan pilih yang tengahnya itu, karena itu yang edit. Kalau paling kiri dihapus. Kita betulin, kita ganti warna juga sesuai dengan apa yang mau kita ubah. Setelah selesai pencet yang centang, jangan lupa kembaliin lagi ke teks yang atas. Karena kalau kita pilih-pilih ke bawah, hilang semua. Itu kayak undo gitu loh. Sekarang kita kasih lagi watermarknya, kasih tulisan brand kita, atau tulisan apa aja yang mau kita tulis. Sekarang kita ada yang mau dibetulin lagi, pilih yang kayak tadi, view edit. Nah, itu tuh teksnya. Oh, ternyata teks kedua yang kita buat. Nah, yang mau kita betulin. Oh, sorry, teks yang pertama. Ya, kita betul-betulin aja. Jadi nggak usah khawatir, kalau salah bisa kembali lagi ke posisi sebelumnya. Selalu diingat, dikembalikan lagi semua teksnya, dipastikan semuanya nyala. Karena kalau dia nggak nyala, transparan gitu, artinya dia nggak masuk ke editan kita. Memang kita harus mengatur lagi kira-kira apakah warnanya udah cukup, keterangan dari tulisannya, transparannya cukup, dan setelah selesai, baru kita kembali lagi. Lanjutin editannya. Kita copy-paste-copy-paste aja ya, biar nggak lama. Jangan diketik kayak gitu. Kan tadi sebenernya udah di-copy, tapi gue lupa. Kita bikin di bawah 3, di atas 3, di tengah 1. Jadi tengah 1 ini yang bikin nggak bisa dicolong orang. Karena kalau di tengah mau dicolong, dia harus timpah. Kalau ditimpah kan gambarnya rusak. Kalau atas sama bawah, dia masih bisa crop. Jadi kalau mau nyolong, orang udah agak males karena repot nyolongnya. Kurang lebih kayak gitu guys, kenapa watermarknya harus banyak, tapi dia harus transparan-transparan biar nggak ganggu gambarnya. Jangan di-skip dulu ya guys ya, karena nanti mau diajarin cara eksportnya. Ini kita kurang lebih lagi bikin template-nya ya guys ya. Jadi cuma agak ribet di awal doang, cuma 1 kali. Setelah itu nggak usah bikin-bikin kayak gini lagi. Karena ini bisa dipindahin ke gambar yang lain gitu guys. Ya bentar ya. Sub indo by broth3rmax Terus karena gambarnya kayaknya terlalu gelap ya. Kita edit-edit dikit lah, kita naikin brightness-nya supaya lebih terang. Ini bukan untuk tutorial ngewarnain ya, bukan tutorial color grading. Jadi disini kita cuma syarat aja, biar lebih enak aja dilihat dikit. Nanti kita bikin tutorial lainnya untuk color grading. Karena warnanya kuning banget, ya gue kurangin dikit lah warna kuningnya. Terus seandainya di gambar kita ada noda. Kita buka menu dan pilih yang namanya healing. Itu buat ngilangin noda. Misalnya andainya ada jerawat. Tapi muka gue bersih nggak ada jerawat, jadi nggak usah. Misalnya mau hilangin kancingnya Bang Hotman. Asal jangan cincinnya kita hilangin. Kita tap-tap, tap-tap, tap-tap setelah di zoom. Terus itu di keramik ada noda. Kita zoom-zoom-zoom, kita tap-tap, 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 hilang deh nodanya. Tapi ini nggak bisa untuk ngilangin kasus korupsi ya guys ya. Ini cuma untuk ngilangin noda-noda saja. Kalau kamu punya dosa, tidak bisa dihilangkan dengan ini nodanya ya. Dan hilangnya pun juga nggak bisa sempurna banget kayak di Adobe Photoshop. Karena ini cuma aplikasi HP, bukan untuk ngilangin seperti di Adobe Photoshop. Setelah selesai dengan semua setting, nggak ada yang mau di-edit, pilih yang paling kanan bawah. Terus kita pilih untuk di-export. Setelah selesai, filenya akan ada di gallery. Nah, sekarang kita mau masukin file lain dengan watermark yang sama. Setelah kita pilih gambar yang mau kita edit lagi, itu kalian nggak usah bikin kayak tadi lagi, teks dari awal. Cukup itu tuh di atasnya looks. Tuh ya, ada tulisan last edit. Ya, tuh yang bergerak sebelahnya portrait. Itu last edit kalian klik dan watermarknya bakal muncul. Bukan cuma watermarknya, editan tadi yang udah nerangin, naikin brightnessnya dan sebagainya. Nah, kecuali healing ya, kecuali yang hilang-hilangin kotoran itu, healingnya itu. Itu nggak keluar. Ya, jadi cuma watermark dan tuh bisa dilihat apa aja editannya udah ada di situ. Nah, terus kalau menurut kalian, eh kayaknya gue nggak mau. Ada exposure dinaikin, brightness dinaikin, saturation tadi diubah. Kalau nggak mau ya, yaudah turunin aja. Ya, dibikin transparan kayak tadi. Dan sepertinya ada yang salah dengan tulisannya ya. Kayaknya agak mencong, baru kelihatan. Nah, kita betulin di sini. Itu juga bisa guys. Nah, enak kan pakai snapshot. Bikin watermarknya nggak usah berkali-kali. Cukup satu kali di awal. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lagi yang tadi sempat tidak kita aktifkan. Begitu caranya. Gimana guys? Jika masih ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian tahu cara lain yang lebih efisien, juga boleh komen. Karena kita semua di sini sama-sama belajar. Oke, udah selesai. Tinggal kita export aja dan selesai. Jadi, kita sudah punya gambar-gambarnya. Nih, kita lihat di galeri. Ya, I'm sorry galeri gue. Banyak benar isinya. Nah, kayak begini guys. Oke, ada watermarknya. Nah, ini gambar sebelumnya. Dan ini yang udah watermarknya. Ini juga udah ada watermarknya guys. Gimana? Keren kan? Nah, kita kasih kan? Nah, aqui guys.